PENGAMAT POLITIK UNIVERSITAS PARAMADINA AHMAD HOIRUL UMAM Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam memprediksi, Presiden Joko Widodo bakal memasukkan kader Partai Demokrat ke dalam kabinet setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD Mundur. Menurut Umam, bukan tidak mungkin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengisi kursi Menkopol Hukam yang ditinggalkan oleh Mahfud. Jika Demokrat diminta Presiden Jokowi untuk membantu di pemerintahan, kemungkinan besar AHY yang selama ini diklaim sebagai salah satu kader terbaik dan ketumpartainya, kata Umam kepada Kompas.com, Kamis, 1 Februari 2024. Selain itu, posisi Menkopol Hukam juga rasanya cukup adil dan bergensi sebagai kompensasi bagi Demokrat selaku partai yang memiliki jumlah kursi yang lebih besar dari PKS, PAN, dan PPP saat ini, imbuh dia. Ia menyebutkan, tanda-tanda Jokowi merekrut kader Demokrat ke kabinet sudah terlihat saat Jokowi dan AHY bersepeda lalu sarapan bersama di Yogyakarta akhir pekan lalu. Umam berpandangan, dalam situasi politik yang penuh gonjang-ganjing ini, Jokowi tampaknya bakal mengambil menteri dari elemen politik ketimbang kalangan profesional. Sebab, Jokowi membutuhkan kekuatan politik di pemerintahan mengantisipasi isu mundurnya para menteri yang bisa mengganggu stabilitas pemerintah. Di sisa pemerintahannya, Jokowi tentu butuh soft landing, yang semua itu bisa dilakukan dengan backup kekuatan politik yang lebih kokoh, pas Kapil Pres nanti, kata Umam. Di samping itu, Umam menilai, Jokowi patut memberi ruang kepada Demokrat yang ikut mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Diberitakan, Mahfud kembali menegaskan bahwa ia bakal mundur dari jabatan menkopol hukam. Mahfud bilang, dirinya hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Jokowi Dodo. Oleh karenanya, Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri. Diberitakan, Mahfud telah menyiapkan suara baik-baik kekuatan termasuk. Lepaskan, Mahfud telah menyiapkan suara baik-baik kekuatan. Terima kasih.